Gak bisa dipikir gitu, kangen banget sayang banget Begini nasib pertunangan Ayu Ting Ting usai Letu Fardana hapus foto IG Penyanyi asal Depok, Ayu Ting Ting menjadi sorotan setelah resmi bertunangan dengan Letu In Muhammad Fardana Hingga kini keduanya belum kunjung menentukan hari pernikahan meski sempat berembus kabar akan dilangsungkan tahun 2024 Letu Muhammad Fardana seorang perwira TNI kini bertugas di wilayah Papua Sedangkan Ayu Ting Ting namanya tak asing lagi sebagai penyanyi dandut ternama dan juga kaya raya Hubungan asli penyanyi dandut Ayu Ting Ting dan Letu In Muhammad Fardana sedang disorot fans Penyebabnya, mendadak Letu In Muhammad Fardana menghapus semua foto Ayu Ting Ting di Instagramnya Tindakan tersebut memicu fans Ayu dan Fardana cemas Mereka mengkhawatirkan nasib hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Fardana Maklum, pasalnya pasangan ini sudah bertunangan dan akan segera menikah Pernikahan itu rencananya akan digelar setelah Fardana selesai Satgas di Papua Kini, nasib hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana pun jadi perhatian publik Fans khawatir Ayu akan gagal menikah lagi setelah sebelumnya sempat batal menikah dengan pengusaha Adit Jayusman Hingga kini, baik Ayu maupun Fardana tak ada yang memberikan klarifikasi Akan tetapi, cincin pertunangan membuat publik cukup merasa tenang Ya, sampai saat ini Ayu Ting Ting masih mengenakan cincin tunangannya Dilansir banjarmasinpost.co.id, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 Hal ini terlihat dalam foto terbaru sang pedandut yang diunggah melalui Instagram At Ayu Ting Ting 92 Dressover jeans, kata Ayu Ting Ting melalui caption Tampak dalam foto, Ayu Ting Ting sedang mengisi acara Brownies Trans TV Terlihat, sang pedandut membuat foto kolase dua penampilannya dengan kostum berbeda Tersemat tasbih digital dijemari tangan kanan Ayu Ting Ting Sedangkan, jemari tangan kirinya masih tersemat cincin tunangan Letu TNI Fardana hapus semua foto Ayu Ting Ting di Instagram Publik dikejutkan oleh pasangan artis Ayu Ting Ting dan Letu TNI Muhammad Fardana Pasalnya, baru-baru saja Letu TNI Fardana menghapus semua foto tunangannya di Instagram Mulai dari foto momen pertunangan hingga buka puasa bersama dengan Ayu Ting Ting Semua foto yang berbau Ayu Ting Ting mendadak hilang dari feed Instagram Letu Fardana Tentu fans shock dengan kejadian ini Pasalnya beberapa hari sebelumnya foto-foto Ayu Ting Ting masih ada di laman Instagram Fardana Namun, tak berselang lama foto tersebut dihapus oleh Fardana Kini, Fardana mengganti dengan postingan foto-foto lamanya saat berdinas mengenakan pakaian prajurit TNI Bahkan, beberapa fotonya sendiri saat di Jepang juga ikut dihapus Hanya tinggal beberapa fotonya di Jepang yang masih tersisa di laman Instagram Di satu sisi, foto-foto Fardana masih ada di Instagram pribadi Ayu Ting Ting Baik foto saat bertunangan maupun foto lebaran mereka Hal ini seperti yang tampak dalam feed Instagram at Ayu Ting Ting 92 Tak diketahui penyebabnya, namun para penggemar berharap hubungan mereka baik-baik saja Namun, ada juga yang mengira ini cara Fardana untuk melindungi diri Mengingat saat ini sedang menjalankan satgas di Papua Ya, hal ini sedang ramai diperbincangkan oleh fans Ayu Ting Ting dan Fardana Pada salah satu kolom komentar unggahan Instagram terbaru sang pedandut Letut TNI Fardana hapus semua foto Ayu Ting Ting dari Instagramnya Instagram derasalah Di Ayu masih ada, di Danada gada, kenapa ya semoga gada apa-apa At Dwi Garis Bawah Lutvia Sedih ya semoga yang terbaik buat Ayu Peluk Jauh at Ayu Ting Ting 92 Hello Garis Bawah Sekar 11 At Dwi Garis Bawah Lutvia akut ngerasa aneh sejak mereka gak like 2N foto Dan gak pernah ripos-ripos anem klur gak damakik del BBRP minggu ini aneh BGT Ya Allah sedih BGT Lima Deliana At Dwi Garis Bawah Lutvia setahu saya kayak MGKN telpekerjaan semacam mas Dan gak boleh troll menonjol alias gak boleh troll heboh MGKN Ayah Ojak menangis di Mekah Penyanyi Damdut Ayu Ting Ting, tunangan Letut TNI Muhammad Fardana baru saja berulang tahun ke-32 pada tanggal 20 Juni tahun 2023 Ulang tahun Ayu Ting Ting kali ini menjadi yang tersepi karena berlangsung tanpa kedua orang tuanya Umi Kalsum dan Abdul Rozak Penyebabnya, Umi Kalsum dan Abdul Rozak sedang menjalankan ibadah haji Tangis laki-laki yang lebih akrab di sapa Ayah Rozak itu pecah di tanah suci Mekah Tepatnya ketika Ayah Rozak mendoakan putri sulung kesayangannya itu Wajar saja, ini pertama kalinya mereka tidak disamping sang pedandut saat ulang tahun Ditambah, kini Ayu Ting Ting lagi menjalani hubungan jarak jauh dengan tunangannya yaitu Letut TNI Fardana Dilansir banjarmasimpos.co.id melalui Instagram pribadi Umi Kalsum